Hai hari ini abun seset ya dia ada di rumah nih rumah kami sini ini Kampung apa Kampung Pinelobo Kota Bulun Kampung Pinelobo Kota Bulun Wah tengok ada salun kecil-kecil ini siapa anak buah Oh anak buah apa kabar semua kita salam dulu salam dulu tidak apa wah Wih burung apa ini burung serendit burung serendit Oh punya hobi banyak saya punya hobi sini ini saya sekarang berada di rumah utin jadi kami singgah di sini dulu sebelum kami pergi ke Kampung Dudar bukan bukan Duda ya Dudar Kampung otomatik gitu pelik-pelik nama kampung orang ini pergi pelik-pelik pelik-pelik sekarang kita mau bagaimana kamu ambil ini ya Oh labi-labi jom-jom kita punya lof ini malam ini semua ambil saya punya labi lah Oh berkurang pun ada labi pun ada ini laut-laut Kampung guys Oh situ ada labi-labi kata mana utin kata kau habis kah Oh ini keadaan di belakang rumah utin Wow di bawah itu ada apa tuh di tengok kah ini kucing kau ke hitam ini cantik betullah ya rendah ke ini tidak garang ke dia eh macam yang haribau itulah woi itu kau punya kandang itik kah tengok itu itu utin punya kandang itik di bawah boleh-boleh kita ambil dulu itu labi-labinya ya mana si utin ini ini agak-agak berapa kilo mana yang besar Oh sudah masuk pasir itu guys itu ada kecil satu hidup kak-agak hidup lagi tuh jaga-jaga kau punya tangan Oh mana sudah yang besar mati sudah kakak ya Tera mana sudah besar Hello mana anak kau ini mana anak utin ini dua disana siapa itu anak buah itu kura-kura 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 tidak maulah kita makan lebih-lebih woi sudah rindu dia dengan bapak deh nih besok besok saya bawa lagi ya gimana gimana tapi besok lah nanti sambil besok ayo ah ini masih hidup kah masih wih wih jadi hari ini saya belanja abun labi-labi kita masak ya siapa masak untuk kita Ongli Ongli hahaha ok cukup itu satu ekor ada sana lagi tuh mana yang sudah mati itu bawa oh bawa kah boleh boleh hello pergi mana pergi mana nah inilah labi-labi ni guys kita akan masak labi-labi eh jangan 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 nanti kena gigit kau tengok ni rumah dia masih kayu-kayu memang cantik rumah ni ok boleh-boleh Utin kenapa pelan-pelan inilah suasana disini guys saya rasa kalau malam-malam dekat sini memang sejuk lah dengan suasana di atas bukit gini yang masih ada hutan-hutan memang sunyi lah kalau tidur malam disini itu siapa punya ayam? Utin punya? ayam siapa itu? bawah itu ayam sabung kita tengok ayam dulu guys ini di bawah rumah ni ini di bawah rumah ni ini Utin selalu dia di sini dia live ni saya tengok dia di TikTok selalu live di sini dia wah ada tupai wah tupai pun ada guys itu tupai tu so inilah hidupan mereka di kampung guys mereka banyak belaan disini ayam di bawah sana tu ada itik itu tupai ini ada ayam ni ayam sabung bawah sana pun ada juga ayam punya oh ini yang sudah mati berapa ikan mati? dua? empat dua mati sendiri? hmm wah banyak nih nanti kita makan nih banyak pandai ya bini kau gunting rambut ya Utin macam di pasar itu berapa ringgit sini? satu kali gunting? lima ringgit oh boleh lah untuk ekonomi di kampung cari duit di kampung boleh tuh yang saya paling minat inilah cantik betul lah burung ni warna hijau warna merah kita payah pergi pasar pasar jauh lah mau pergi pasar pun dekat setengah jam bagus disini gunting rambut baru handsome cantik tengok sini ya tengok sini kita kasih review sikit pusing memang cantik pergi mandi balik mandi ini next hai dek seronok kah tinggal di kampung? seronok kah sini? seronok? sekolah dimana? ini jatuhnya ini yang sebenarnya dari Kendinga udah rambut oh dari Kendinga oh ini cuti oh cuti sekolah bye bye jumpa lagi selamat datang selamat menikmati 6 7 9 7 Terima kasih.